teman-teman saya mau bikin papan nama seperti ini ya ini ukuran 20 x 30 ya teman-teman kalau kalian ingin belajar simak video kali ini Assalamualaikum oke teman-teman pertama-tama kita siapkan perinan dulu seperti ini lalu kemudian kita tempelkan di atas permukaan granit menggunakan lem kertas ya lem kertas apa aja ya oke pertama-tama untuk penggrafiran pertama kita akan menggrafir bingkainya dulu ya teman-teman contohnya seperti ini nanti jadinya dengan mata ukir ukuran 4 mili namanya diamond drill ya ini untuk pemahatan pertama biasanya saya beli di toko lazada secara online isinya 5 biji dengan harga sekitar 20 ribuan ya teman-teman jika kalian menanyakan merek disini saya beli mata ukir tanpa kemasan khusus ya teman-teman untuk mereknya sendiri tidak ada lalu lanjut dengan proses finishing disini saya menggunakan mata ukir bola dengan ukuran 2 mili ya teman-teman kalian juga bisa beli di toko lazada selanjutnya setelah ini kita akan mengukir bagian innalilahinya dan saya disini tetap menggunakan drill yang 4 mili di awal tadi ya teman-teman untuk proses pemahatan bagian innalilahinya lalu bagi kalian yang baru menemukan channel saya tentunya kalian belum mendapatkan informasi tentang mata ukir ini kalian boleh tanyakan saya secara langsung dengan cara ketik di kolom komentar insyaallah nanti saya kirim linknya ya atau langkah keduanya jika kalian mempunyai aplikasi lazada kalian boleh pesan secara online dengan ketik mata ukir diamond disitu banyak banyak jenis dan bentuk ukuran ya teman-teman kalian boleh coba disini biasanya pemasanannya memerlukan waktu yang agak lama ya teman-teman sekitar 15 hari karena mata ukir ini datang dari luar negeri ya untuk pembayarannya sendiri bisa COD ya teman-teman itu menjadi aman untuk kita insyaallah barangnya datang teman-teman mengenai teknik ukir tentunya kalian yang sudah lama bergabung dengan saya kalian sudah tahu ya tentang cara dan teknik-teknik yang saya berikan di video-video saya sebelumnya oke untuk yang baru mengenal channel Siki Tegal Binangun tentunya kalian penting disini saya ingin memberikan informasi yang mungkin sangat berguna sekarang atau besok untuk kalian jika kalian ingin belajar secara total ya bagaimana cara teknik-teknik mengukir ini dengan benar oke kita bahas teman-teman teknik ukir yang saya perlihatkan kepada teman-teman tentunya tidak semudah yang kalian bayangkan ya disini saya menyadari waktu pas saya belajar untuk menyelesaikan satu papan nama ini butuh waktu yang berhari-hari tentunya disitu pentingnya kesabaran untuk mengukir seperti ini ya teman-teman nah setelah sampai bisa setelah sampai mengenali alat setelah sampai tahu tentang mata ukir nanti dengan sendirinya kalian bisa secepat mungkin ya seperti yang saya lakukan bahkan saya kalau untuk ukuran seperti ini insya Allah satu hari saya bisa menyelesaikan lima keping ya kalau siapa yang tidak percaya silakan datang ke Palembang ya kira-kira gitu ya dan itu tidak mungkin ya saya bercanda aja ya pada intinya gini ya teman-teman saya selain mengajarkan tentang teknik ukir saya juga akan memberikan motivasi dan pandang-pandangan untuk kalian semua jika kalian ingin merubah pekerjaan anda ke bidang ukir seperti ini bidang ukir seperti ini mempunyai prospek yang bagus ke depan jangan diragukan lagi ya teman-teman karena untuk mengukir seperti ini tidaklah mudah tidak sembarang orang yang bisa seperti ini ya teman-teman nah tentunya profesi seperti ini sangat jarang sekali di Indonesia gitu ya oke segitu saja ya teman-teman kalau ada pertanyaan silakan anda bertanya insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan balas satu persatu dan kemudian saya ingin meminta dukungan kepada teman-teman agar selalu dukung channel saya biar saya tambah semangat biar saya bisa dapat modal untuk membeli kamera yang bagus biar sampean matanya nggak seliuran ya ini karena terkadang mata kalian seliuran ya melihat seperti ini karena ini kecil-kecil cukup detil ya prosesnya jadi kalian bantu saya untuk mencari modal beli kamera gitu lah intinya maksudnya saya disini tidak bicara uang ya teman-teman jangan salah tanggap saya cuman pengen aja kalau sampean mau nonton video saya tentunya disini saya juga menempatkan penghasilan oke segitu saja ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati